Fir'aun adalah seorang raja yang berkuasa, memiliki kekayaan yang sangat melimpa, serta pernah mengaku sebagai Tuhan. Seberapa kaya keadaan kuasanya Fir'aun? Dan apa bukti kekayaan dari Fir'aun hingga sampai saat ini orang-orang mengakuinya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dengerin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat dengerin aja Allah berikan kemudahan dan kebaikan dalam aktivitas kehidupannya. Mengapa kisah Fir'aun dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan di dalam Al-Quran? Apakah yang dilakukan oleh Fir'aun? Dan benarkah Fir'aun menjadi orang yang sangat berkuasa? Alasannya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap Allah SWT dan orang-orang yang beriman. Lantas, seperti apakah sosok Fir'aun dan apa saja bentuk kezolimannya? Disebutkan di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 75-92 dan dijelaskan pula oleh sejumlah kitab tafsir. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zolim dan sombong. Di antara kesombongannya, tampak saat diseru Nabi Musa AS dan Harun AS untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah. Mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alik-alik menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah. Fir'aun dan para pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula, Fir'aun merupakan penguasa tiran dan sewenang-wenang, sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa selain turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun, akibat kekayaannya itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang tak pernah mengakui Tuhan. Itu karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun, sehingga ia mengaku sebagai Tuhan. Terhadap rakyatnya, ia mengatakan bahwa bagi kelompok yang tidak mengakuinya, maka ia akan menunjukkan kekuasaannya dengan cara menyiksa dan membunuhnya. Fir'aun juga membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka menjadi lemah dan tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintahnya. Penyiksaan ini pun terjadi terhadap Siti Asia, yang juga beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaan dari Fir'aun, menjadi bukti betapa kejamnya Fir'aun. Berilaku kejam Fir'aun kian tak terkira, manakala mendapatkan ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel, karena mereka khawatir akan adanya anak tersebut, sehingga menghancurkan kekuasaannya. Jadi setiap perempuan yang hendak melahirkan, disiagakanlah para Al-Gojo. Jika terdapat anak laki-laki yang lahir, maka tak sungkan si Al-Gojo langsung menyembeli anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ternyata, anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi tersebut ke dalam tabut atau kotak. Lalu melemparkannya ke sungai Nil, hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkan di lingkungan istana. Istimewanya, berkat skenario Allah, ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Begitulah di dalam Surau Yunus ayat 90. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmiji dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun karena kekesalannya, Malaikat Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut. Sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah. Kemudian, Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini, jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan. Dengan kekuasaan dari Fir'aun tersebut dan harta yang dimilikinya, ternyata ada misteri yang telah terungkap di zaman ini. Bahwasannya, bukti kekayaan dan kemewahan Fir'aun memang benar adanya. Seperti di salah satu makam Fir'aun, makam Fir'aun Tutankhamun yang merupakan Fir'aun paling muda dalam sejarah Mesir, memiliki lebih dari 5.000 artefak yang diantaranya dilapisi oleh lapisan emas. Berbagai artefak yang terletak di makam Fir'aun seperti peti mati, topeng emas, dan barang-barang lainnya dilapisi emas. Memiliki nilai yang lebih sangat luar biasa. Seperti yang dikutip dari Meliadar Muda Indonesia yang diunggah melalui akun TikTok. Ia mengatakan benda-benda yang terdapat di makam Fir'aun sudah seharga dengan 9,7 triliun jika diuangkan di zaman saat ini. Namun uniknya, walaupun bergelimangan emas, makam Fir'aun Tutankhamun masih luput dari perampokan yang sudah lajim terjadi di makam para Fir'aun. Berbeda dengan makam Fir'aun yang lainnya, makam Fir'aun Tutankhamun tergolong cukup kecil untuk ukuran seorang raja. Sebab itu, arkeolog mengatakan bahwa kematian Fir'aun Muda ini terjadi secara mendadak. Makam yang sudah berusia sekitar 4.000 tahun ini terbagi atas 4 ruangan diantaranya ruangan lampiran, ruangan depan, pemakaman, dan ruang harta karun. Ada pun beberapa artepak yang ditemukan di makam Fir'aun yang pertama, belati dari batu meteor. Fir'aun Muda ini dikuburkan bersama dengan dua belati, satu terbuat dari batu meteor dan satu terbuat dari emas. Belati besi yang terbuat dari meteorit ini ditempatkan di paha kanan Tutankhamun, sedangkan belati satunya yang terbuat dari emas berada di atas perutnya. Yang kedua, papan permainan. Papan permainan yang ditemukan di makam Fir'aun ke-12 ini dilapisi kayu dan bertahtakan gading. Di dalam makam Tutankhamun ini setidaknya ditemukan permainan papan yang tampaknya dirancang untuk permainan bernama Senet. Permainan ini sekilas mirip dengan catur. Senet diperkirakan menjadi permainan favorit dari Fir'aun karena terdapat 4 meja di Senet di makamnya. Yang ketiga, sandal emas. Mumi Fir'aun ini ditemukan menggunakan sandal emas dengan panjang total sekitar 29,5 cm. Namun terlihat kalau kemungkinan Tutankhamun tidak memakai sandal ini saat masih hidup. Sandal emas seperti ini kemungkinan besar dibuat khusus untuk pemakamannya para raja saja. Yang keempat, peti mati. Tutankhamun dimakamkan menggunakan peti mati yang terdiri dari tiga lapisan dengan berat sekitar 1,25 ton. Lapisan peti mati ini terdiri dari bagian luar yang terbuat dari kayu berlapis emas dan memiliki kaca biru dan merah. Kemudian lapisan keduanya terbuat dari kayu berlapis emas dengan beberapa tanaman. Sedangkan pada lapisan ketiganya atau paling dalam terbuat dari emas murni. Tutankhamun dimakamkan di dalam lapisan ketiga ini bersama dengan topeng emasnya. Yang kelima, topeng kematian. Topeng sepanjang 53 cm ini mungkin adalah artefak paling terkenal yang ada di makamnya. Topeng tersebut memiliki berat sekitar 10 kg terbuat dari emas bertahtakan batu semimulia dan pasta kaca berwarna. Topeng ini menggambarkan firawun dengan janggup panjang dan hiasan kepala bergambar ular kobra dan burung nasar. Selain artefak yang memiliki nilai yang sangat luar biasa tersebut, bangunan-bangunan mewah berdiri koko sampai saat ini seperti piramida dan sebagainya. Inilah bukti kekayaan yang diberikan kepada firawun. Namun harta kekuasaan dan kemewahan hanyalah sementara. Semua akan ditinggalkan, kita akan meninggal, semua hanya akan berguna ketika kita menempatkannya pada jalan kebaikan, bukan untuk kesombongan dan keburukan. Seperti yang dilakukan oleh firawun. Wallahuwa'lam bissoab. Terima kasih telah menonton channel ini dan semoga kita mendapat pelajaran dari video ini. See you. Terima kasih telah menonton.